Meskipun Indonesia masuk dalam daftar curang, namun Amerika tetap menjalin kerjasama di Sumatera Selatan untuk meningkatkan investasi. Sumatera Selatan dibidik dalam investasi di sektor energi. Sumatera Selatan sebagai tuan rumah Asian Games 2018 menjadi magnet dunia internasional termasuk Amerika Serikat. Meskipun Indonesia masuk dalam daftar curang versi pemerintah Amerika, namun Amerika tetap menjalin kerjasama dengan Indonesia untuk meningkatkan investasi. Kali ini, Amerika membidik Sumatera Selatan guna meningkatkan investasi. Untuk itu perwakilan Amerika Serikat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan pada selasa siang. Duta Besar Amerika Serikat untuk RI Joseph Donovan mengatakan, Amerika Serikat berencana meningkatkan investasinya di Indonesia, terutama di sektor energi. Beberapa investasi yang menjadi perhatian Amerika diantaranya penerbangan dan teknologi. So, my visit coming to South Sumatera is to strengthen the economic partnership between the United States and South Sumatera. Based on what I have heard this afternoon, I'm convinced that there are excellent opportunities in South Sumatera for American firms, particularly in the fields of energy and also in technology and aviation. My visit today also should be seen in the context of a meeting that we had several years ago to develop ties with South Sumatera and also the visit last year of my predecessor Bob Blake, Ambassador Bob Blake, also bringing American firms to South Sumatera. Sementara itu, Ketua Kadir Sumatera Selatan Dodi Reza Alex Nurdin mengatakan, kunjungan Duta Besar Amerika untuk RI menjadi sinyal positif bagi perkembangan investasi di Sumatera Selatan. Selain itu juga guna mendorong agar perusahaan-perusahaan asal Amerika untuk menanamkan modalnya membangun industri hilir di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kalau kita melihat kedatangan Duta Besar, jadi dikatakan bahwa ini adalah sinyal positif. Kedutaan Besar Amerika Serikat dalam hal ini sifatnya memfasilitasi antara pengusaha Amerika dengan pengusaha Indonesia, jadi harusnya kita yang proaktif. Jadi proaktif dalam hal ini tentu pengusaha-pengusaha Indonesia dan pengusaha Amerika, yang tentu pemerintah daerah tentu harus mempersiapkan segala sesuatu agar, supaya pengusaha Amerika, multinasional company-nya bisa menanamkan investasi di Sumatera Selatan. Baik dari sisi regulasi, baik dari infrastruktur, baik dari iklim usaha, itu yang harus kita presentasikan ke mereka agar mereka tertahan. Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dilakukan penanda tanganan kesepakatan kerjasama dengan Kadin Indonesia, Amerika, dan Kadin Sumatera Selatan. Pertemuan juga membahas pembangunan kerjasama pembangkit listrik tenaga surya dan juga di bidang olahraga. Kontributor Berita 1, Sumatera Selatan